Ya saat ini saya berada di kantor advokat bersama Dan saat ini kita ingin mengetahui aktivitas advokat di kantor advokat bersama Jalan WJL Alamintik No. 57 Dan di Sabtu siang ini kita akan mengetahui aktivitas para advokat Baik, selamat siang Ibu Mutiara Manalve Halo, selamat siang Apa kabar? Luar biasa, puji Tuhan baik Baik Silahkan duduk Siap Baik ya Ibu Mutiara Di aktivitas Sabtu siang ini Anda sibuk di kantor Anda bisa ceritakan sedikit tentang kesibukan Anda di siang hari ini? Terima kasih Memang biasanya hari Sabtu itu kita jarang berkantor Tetapi hari ini saya melakukan MOU dengan CV Hana Putri Ayu yang beralamat di jalan Tompelo No. 18A Tepatnya itu di depan bakso nyuk nyak Ya Aktivitas apa yang dilakukan tadi? Tadi saya bersama rekan saya Richard Hambleton Kita pergi ke sana untuk melakukan MOU kerjasama sebagai lawyer stand by CV Hana Putri Ayu tersebut Bergerak di bidang apa? CV HPA itu bergerak di bidang kosmetik besar Dulu CV HPA itu sebelum adanya CV HPA Itu adanya Toko Arjuna Jadi CV HPA ini anak dari Toko Arjuna Begitu Sekarang Toko Arjuna itu dikelola oleh kedua orang tua direktris dari CV HPA Sekarang CV HPA sendiri berdiri di bawah beberapa anak cabang perusahaan Yang bergerak juga di bidang kosmetik Dalam menangani atau membantu MOU dengan perusahaan tersebut Anda sendiri atau beberapa rekan Anda bisa diceritakan? Untuk MOU ini saya dengan rekan saya satu namanya Richard Hambleton Kebetulan pada siang hari ini beliau tidak bisa hadir Karena beliau harus berangkat ke Surabaya Karena beliau juga berkantor di Surabaya Itu adalah salah satu rekan saya yang cukup Ya jam terbangnya cukup tinggi Jadi saya yang stay di Kupang gitu Ibu Mutiara Anda kan saat ini menjadi seorang advokat muda ya? Siap Niti Sen itu kan ingin tahu Berapa lama sih Anda menjadi pengacara Dan bisa berbagi tips sukses untuk menjadi seorang pengacara? Luar biasa Saya itu sebelum menjadi pengacara kita harus magang dulu Dalam undang-undang advokat itu jelas Saya magang itu dua tahun Setelah magang saya menjadi pengacara di Sumpah itu tanggal 20 Januari 2021 Jadi tepatnya saya berumur pengacara itu baru satu tahun dua hari Begitu Pak Masyarakat atau netizen itu sangat ingin tahu ceritanya seperti apa Ada suka dan duka Mungkin bisa menceritakan pengalaman Anda Dan berbagi pengalaman ini ke para kaum muda Mungkin Ibu bisa menceritakan sedikit Kalau kita bicara suka dan duka itu sebenarnya relatif Kalau suka itu saya senang, saya bahagia, saya ketemu orang baru Saya belajar banyak hal dengan berbagai tipe dan karakter orang Kalau kita bicara duka itu Ya sebenarnya ini juga suka Tetapi ya sedikit cobaan lah Membuat saya harus lebih giat sebenarnya Di saat kita bekerja dengan keras Kita betul-betul menuangkan semua tenaga kita Tetapi kita tidak dibayar sepersen pun Itu kenapa? Kan kita tahu bahwa pengacara di kota Kupang ini Wah kalau jasa pengacara itu Kalau orang awam pasti dia takut dengar Tapi pernah bahwa saya itu berulang kali tidak dibayar Nah itu bagi saya adalah duka yang mana Kita bekerja dengan keras Tetapi tidak dihargai Tapi itulah tadi yang saya bilang Bahwa dari duka itu saya merubah menjadi suka Sehingga saya bisa sukses sampai dengan saat ini Baik Ar Ini kan setelah menonton di tayangan ini Mungkin ada yang ingin bertanya-tanya Ibu Muntiara kami ada kasus seperti ini Terus bagaimana cara kami menghubungi Ibu? Oh untuk menghubungi saya mudah saja Saya berkantor di Jalan WJ Lala Mintik Nomor 57 Tepatnya di depan gilir Wahana Honda Di dekat terminal Oibufu Kalau mau menghubungi saya bisa Silahkan catat nomor telepon saya 0822 4793 8996 Aktif online 1x24 jam Saya siap membantu dalam perkara apapun Mau perdata, pidana, ataupun PHI Maupun pendampingan di Polres maupun Polda Ibu Muntiara Terakhir moto hidup Moto Saya Moto hidup saya itu Aku adalah aku Artinya Muntiara adalah Muntiara Muntiara tidak bisa menjadi Si A tidak bisa menjadi si B Saya ya ini Baik buruk ya saya Seperti itu Baik Mungkin sedikit Apa ya Tip sukses untuk berbagi ke netizen atau kaum muda Untuk ke depan Mungkin tentang profesi pengacara Untuk teman-teman saya Pesan saya cuma satu Teruslah berkarya Jangan pernah takut salah Karena bagi saya Saat kita salah Baru kita tahu Mana yang benar Seperti itu Baik Dan mikian wawancara santai kita Dengan salah satu advokat muda di Kota Kupang Ibu Muntiara Manafia Esyaha Selamat siang Terima kasih atas kebersamaan kita di Sona Lai News Selamat siang Terima kasih atas kebersamaan kita